Terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menegaskan tidak ada perpecahan dalam tubuh partai berlogo beringin tersebut. Selain itu, Erlangga juga berjanji memberi bantuan yang dibutuhkan Ketua Umum sebelumnya, Setia Novanto. Erlangga juga tegaskan tetap mendukung Jokowi Dodo maju dalam Pilpres 2019-2014. 24 maksud kami. Tidak ada faksi-faksi di Partai Golkar. Yang ada adalah seluruh kita bersama bekerja dalam satu setengah tahun ke depan menyelesaikan agenda-agenda politik apakah itu Pilkada, Pilek maupun Pilpres nanti. Dan tentunya rapat leno ini juga akan ditindaklanjuti oleh Rafi Nas dan Munas agar seluruh mekanisme organisasi Partai Golkar dijalankan. Dan kepada masyarakat tentu Partai Golkar mengharap terus hukuman, bantuan, dan juga Partai Golkar berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi JK sampai 2019 dan Partai Golkar dalam rapi kelas yang lalu juga sudah mendukung Bapak Presiden untuk mencolongkan diri pada 2019 sampai 2024 dan kami mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengamankan dan mengamanahkan amanah dari rapi kelas tersebut. Dan khusus kepada mantan Keduamu, Bapak Setia Kompanto, kami semua mendoakan agar beliau diberi kekuatan dan juga mendapatkan apa yang terbaik dan juga kami dari Partai tentu akan memberikan bantuan yang diperlukan oleh Bapak Setia Kompanto terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.